Sampai saya ketemu dengan beberapa orang untuk bisa meyakinkan saya bahwa sebenarnya ini akan sangat ditentukan oleh pelatih. Saya bilang saya harus juara. Artinya apa? Saya harus cari tahu pelatih yang pernah merasakan gelar juara. Dan yang kedua mencari pelatih yang tahu dulu atmosfer sepak bola Indonesia. Syukur-syukur pelatih ini pernah tahu seperti apa PSM. Itu persyaratan saya. Saya cari referensinya. Ketemu sama salah satu pengurus PSM. Dia tawarkan saya Robert Albert. Saya mencoba mencari referensi. Ketemu. Saya bicara sama dia. Dihubungkanlah sama dia. Saya bicara sama dia. Bicara sama dia. Suka atau tidak suka. Senang atau tidak senang. Robert banyak memberikan saya masukan-masukan terhadap sistem pengelolaan sepak bola. Dan pada saat itu, kita mengganti hampir seluruh pemain pada saat itu. Saya sebelum judah transfer, kita sudah pecat-pecat nih. Sampai kita berada di nomor 17 dari 18 peserta. Tiga kali kalau tidak salah berturut-turut, kalah di kandang. Awal pertemuan saya dengan supporter. Saya di demo habis-habisan setelah pertandingan. Ditunjuk-tunjuk. Saya juga bilang sama mereka, di dalam kepala saya ini mungkin bukan sebuah, sebuah, apa namanya, bukan sebuah, apa, pernyataan yang harus saya respon. Karena ini kan menurut saya, ini bukan liga resmi. Ini bukan liga resmi, ini kita mencoba cari bentuk untuk masuk ke liga sebenarnya tahun depan. Karena tahun depan itu sudah bisa, karena kita sudah lepas dari band-nya FIFA. Tapi, karakter supporter PSM itu memang beda. Saya tidak bisa pungkiri itu. Sangat sedih melihat apapun itu bentuknya. Even itu pertandingan persahabatan. Kalau kita kalah mereka kan kecewa. Seperti itu. Dan ini sangat berbeda. Di situ saya pahami bahwa saya nggak bisa main-main ini. Dengan keadaan yang seperti ini. Nggak bisa saya main-main. Mereka datang demo, semuanya menyampaikan. Nggak bisa, Pak. Nggak pernah kita kalah ini di kandang sampai selama banyak ini. Tidak pernah ada. Saya bilang, oke begini. Hari ini kita bikin perjanjian. Saya sampai di putaran kedua, pemain saya terbentuk. Saya kalah di kandang. Tiga kali berturut-turut. Jangan bilang, kamu demo. Saya yang angkat kaki tinggalkan ini klub. Saya bikin komitmen sama mereka. Yang baik, Pak. Jalan. Putaran kedua. Datanglah empat pemain asingnya PSM yang baru. Empat-empatnya. Itulah yang namanya Ronald Hispuk. Itulah yang namanya Kuan Jun. Itulah yang namanya William Jampluin. Dan Luis Ricardo. Empat ini. Ditambah beberapa pemain-pemain lokal. Termasuk, kalau tidak salah, Titus Bonai pada saat itu. Bergabung, ada beberapa di putaran kedua yang kita ambil. Ada juga beberapa mantan-pemanteman PSM yang kita balikan. Masuk ke dalam yang pergi merantau. Alhamdulillah, hasil dari posisi 17, kita pernah itu main, tidak kalah dalam 12 pertandingan. Kita finish di posisi kelima pada saat itu. What the time-t Ripa. The- Bisa- intermediate Bisa- Bisa. Bisa- 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 Bisa-